Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan yang saya hormati disini saya akan membagikan video untuk hiasan-hiasan di kelas bentuk-bentuk hiasan di kelas maupun di pintu serta sedikit cara membuatnya semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat disini saya akan membagikan sebuah video yang mengenai tentang bagaimana saya membagi sebuah lingkaran 360 derajat untuk dibagi dengan benda-benda objek semacam ini untuk hiasan-hiasan di pintu kelas ataupun di ruangan-ruangan sebelumnya kita lihat dulu contoh-contoh hiasan untuk ruang kelas ataupun untuk pintu kelas ini adalah contoh-contoh hiasan ruang kelas ataupun pintu yang mungkin dapat menginspirasi rekan-rekan dalam menghias kelas selamat menikmati selamat menikmati di sini saya akan membagikan trik sederhana kita membagi jumlah objek untuk ditaruh di sebuah lingkaran nah lingkaran seperti ini kalau untuk menghitung berapa jumlah objeknya yaitu 360 derajat dibagi dengan jumlah objek maka ketemu sudutnya jika kita yang ketemu sudutnya maka 360 derajat dibagi jumlah sudut ke penuh jumlah objek agar kalau dibagi itu presisi sama rata itulah cara menghitung lingkaran yang mau ditaruh objek-objek untuk menghias ruang kelas bisa mempergunakan hiasan yang dibuat dengan koreldro agar membagi lingkaran sama presisi itu caranya juga cukup sederhana kita buat dulu lingkaran seperti ini kemudian lingkaran itu kita copy ke bawah sejauh 18 cm semacam ini 18 cm kemudian kita blok dua-duanya kemudian kita putar cara memutarnya disini pakai tahan stool 15 cm dengan jarak putaran itu sebanyak 11 kali minyak 18 cm ini sebanyak 11 kali yang muka dia meningkar berarti jumlah sudut dibagi dengan jarak untuk ketemu dia untuk membuat beda warna tinggal klik objeknya terus klik warnanya begitu juga yang lain seperti itu agar warna lebih hidup disini bisa dikasih dengan interactive fill tool nah disini setelah interactive fill tool kita pilih fountain dia akan lebih hidup warnanya mengkilat nah itulah cara sederhana membuat bentuk lingkaran hiasan-hiasannya bisa dibuat dengan berbagai macam tulisan di tengah juga bisa datang untuk belajar pulang membawa ilmu nah itulah untuk video kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati